Selamat datang pemirsa, Pasuruan Info hadir di bekan libur anda bersama dengan pembawa acara yang akan memberikan berita-berita top 5 minggu ini. Dari 35 bangunan di Kabupaten Pasuruan rusak akibat diterjang gempa hingga perkara dicerai ex-kades bakar rumah mantan istri. Ikut berita-berita yang akan kami sajikan. Wali Kota Pasuruan, Sefuwa Yusuf Attawusipul menyebut talenta anak-anak muda Kota Pasuruan ternyata luar biasa. Hal itu disampaikannya saat menyerahkan hadiah bagi para pemenang perlombaan bahagia di Kota Pasuruan selasa 18 Mei malam. Ada tiga perlombaan yang digelar dalam rangka memfasilitasi anak-anak muda yang tidak mudik, yakni e-sport, lomba video pendek, serta desain poster. Kusipul menyebut ini adalah event yang disediakan untuk anak muda Kota Pasuruan yang ikut program pemerintah untuk tidak mudik. Menurutnya secara umum, event ini berjalan sangat baik. Ia mengaku bangga dan terharu ketika melihat talenta anak muda muncul dalam event ini. Ia juga mengungkapkan, acara positif seperti ini perlu banyak digelar sehingga anak-anak muda Kota Pasuruan produktif. Sebagai wali kota, Kusipul berkomitmen memberi banyak ruang dan tempat untuk mereka mengembangkan bakatnya. Wali Kota Pasuruan, Sef Bua Yusuf memastikan, semua sekolah di Kota Pasuruan, baik itu SD maupun SMP, sudah siap menggelar uji coba pembelajaran tatap muka atau PTM mulai Kamis 20 Mei. Pastian itu disampaikan Kusipul, usai berkeliling SDN Kebonagung, Kota Pasuruan, Rabu 19 Mei siang. Kusipul melihat langsung kesiapan SDN menyambut PTM besok pagi. Ini adalah jawaban Kusipul menanggapi keluaran orang tua yang ingin anaknya kembali ke sekolah. Kusipul berharap momentum Hari Kebangkitan Nasional ini menjadi semangat penanda baginya dunia pendidikan di Kota Pasuruan. Ini adalah ikhtiar bersama agar generasi penerus bangsa bisa kembali bersekolah, tapi tetap ada jaminan kesehatan untuk mereka. Sarat belajar tatap muka, semua tenaga pendidik harus sudah vaksin, seluruh ruangan disemprot disinfektan, tersedia tempat cuci tangan, memiliki alat pemeriksaan suhu tubuh dan fasilitas jaga jarak. Seluruh bagian sekolah juga harus bersih. Selain itu, setiap sekolah harus memiliki Satgas COVID-19. Satgas bertanggung jawab dan memantau seluruh rangkaian belajar tatap muka tetap sesuai progres. Data Pemkot Pasuruan ada 67 SD negeri dan swasta serta 29 SMP negeri dan swasta. Kusipul memastikan, semua sekolah siap menggelar belajar tatap muka. Sebelum uji coba tatap muka digelar, Pemkot Pasuruan telah menyebar angket kepada wali murid terkait rencana ini. Wali Kota Pasuruan mengklaim, sebagian besar orang tua tidak masalah anaknya kembali ke sekolah. Dengan catatan, protokol kesehatan harus benar-benar diregakkan. Misalnya, seperti di SDN Kebonagung, sekitar 93% orang tua siswa setuju, selebihnya tetap memilih pembelajaran dari. Kusipul memastikan, pihak sekolah harus tetap memberikan kesempatan anak yang tidak diizinkan orang tuanya untuk mengikuti sekolah tatap muka. Dengan kata lain, mereka tetap mendapatkan hak untuk menerima pembelajaran, persis seperti siswa yang bersekolah tatap muka. Di tingkat SD, ada dua sekolah yang persentase persetujuan orang tuanya rendah, yakni SD Sang Timur yang hanya 29% dan SD Alkaucar 57%. Setangkan, di SMP, teribahasa 48% orang tua yang setuju bersekolah tatap muka. Petugas gabungan TNI Porti dan Sampul PP menutup pemandian Taman Liyasuropati, Kecamatan Gondang Wetan, Kamis 20 Mei siang. Pasalnya, jumlah pengunjung kolam renang ini membeludak sehingga menimbulkan perumunan. Penutupan ini dimaksudkan untuk mencegah penyebaran COVID-19 karena dikhawatirkan akan muncul kelas terbaru penyebaran COVID di kolam renang. Kapolos Pasuruan Kota AKBP Arman mengatakan, pihak kepolisian sudah memprediksi membeludaknya pengunjung di kolam renang sejak hadil lebaran. Beberapa personel polisi sudah ditempatkan pada saat itu. Hal ini diperparah dengan penutupan destinasi wisata lain seperti wisata pantai yang biasa dikunjungi wisatawan untuk merayakan lebaran kupat. Pengelola Taman Liyasuropati, Abdurrahman menjelaskan, jika membeludaknya pengunjung masih di bawah 50% dari kuota pengunjung sebanyak 20 ribu. Menurutnya, saat itu jumlah pengunjung masih 4 ribuan. Untuk sementara, Taman Liyasuropati ditutup sembari menunggu kolam renang kondusif. Puluhan bangunan di Kabupaten Pasuruan berusaha akibat kembang belitar berkekuatan 5,9 SL, Jumat 21 Mei malam. Rusakan dialami rumah warga, masjid, hingga musola. Kepala BPP di Kabupaten Pasuruan, Rituan Haris mengungkapkan, berdasarkan laporan sementara terdapat 35 bangunan rusak. Tingkat kerusakan bervariasi yang terparah terjadi di 2 rumah di Desa Busung Malang, Kecamatan Puspo. Kerusakan ini tersebar di 3 kecamatan Kabupaten Pasuruan, yakni di Kecamatan Puspo, Wonorejo, dan Tutur. Sedikitnya, 1 rumah di Desa Jerti Gunting, Kecamatan Wonorejo, rusak ningan. 1 rumah di Desa Kali Kebek dan Desa Kali Pucang, Kecamatan Tutur, juga terlambat. 2 rumah warga di Dusun Busung Malang mengalami rusak arah, hingga separuh tembok rumah ropoh, bahkan kaca rumah juga pecah akibat guncangan gempa. Selain kerusakan bangunan, terdapat warga yang mengalami luka ringan akibat gempa, suarti, warga Dusun Manggu, Desa Pusung Malang, tertimpa dan untuan bangunan. Upaya tanggap darurat sudah dilakukan oleh BBB di setempat. Warga yang rumahnya rusak diberikan bantuan sembaku dan terpang. Seorang mantan kepala desa Sumerta Wesari nekat membakar rumah mantan istrinya. Diduga, aksi nekat suhul taubat, 70 tahun, karena dendam terhadap mantan istri dan anaknya. Akibatnya, 3 sepeda motor harus terbakar beserta barang lain. Ketukian material diperkirakan ratusan juta rupiah. Kepolisian setempat tengah memeriksa sejumlah saksi. Pantauan di lapangan, saat kejadian, korban dan anaknya selamat dari api yang membakar rumahnya Sabtu 22 Mei. Menurut polisi, pelaku pembakaran yang merupakan mantan kades Sumerta Wesari ini masuk rumah korban melalui pintu belakang rumah. Kemudian, membuka kran bensin motor dan menyulutnya dengan api. Menurutnya, pembakaran ini diduga karena pelaku sakit hati bercerai dengan mantan istrinya. Dini, pelaku diamankan ke MAPOLRES untuk diperiksa dan mempertanggungjawabkan perkuatannya. Hasil olah TKP, tim INAVIS POLRES TAPASURUAN diperkirakan kerugian peristiwa ini mencapai 150 juta rupiah. Terima kasih telah menonton!